Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Longgongan Kesehatan Pada video hari ini kita akan Menginformasikan kepada teman-teman semua Mengenai informasi terbaru Yang ada di rumah sakit Umum daerah Surakarta Atau di RSUD Dr. Muwadi Surakarta Dan disini rumah sakit ini Sedang membuka longgongan yang banyak Teman-teman bisa mencoba Untuk mendaftar disini Karena longgongannya Pendaftarannya online juga Nah disini untuk mengetahui Informasi lengkapnya Mari kita simak video ini dari awal sampai akhir Dan jangan lupa seperti biasa Untuk like, komen, dan subscribe channel ini Nyalakan notifikasinya dan jangan lupa Share ke teman-teman ya kalau ada informasi Yang kita berikan ini bermanfaat Dan disini ada informasi yang dibutuhkan Kita langsung aja Menuju ke informasi longgongannya Nah untuk informasi longgongannya Ini bisa teman-teman lihat di Instagram Di Youtube Di website-nya Kemudian juga ada di Twitter ya Nah kali ini kita akan membahas Untuk informasi longgongan yang ada di website-nya Nah untuk di website-nya sendiri Ini silahkan teman-teman bisa kunjungi Untuk rumah sakit Muwadi Website-nya di RS Muwadi ya Ini silahkan teman-teman klik saja cari RS Muwadi Nanti akan muncul untuk website-nya di RS Muwadi.com ya Kemudian kita klik saja disini Oke untuk selanjutnya Nanti akan teman-teman akan di Arahkan ke website dari Rumah sakit Muwadi Surakarta atau Solo Nah nanti untuk tampilannya seperti ini ya Teman-teman semua untuk website-nya Nah di mana untuk lowarnya Silahkan teman-teman tinggal geser aja Disini untuk lowarnya sudah ada ya Tinggal teman-teman geser-geser aja Yang bagian halaman disini ya Nah nanti akan muncul untuk Rekrutmen pegawai BLUD tidak tetap RSUD Dr. Muwadi Informasi tahun 2022 ya Untuk informasi lengannya Teman-teman tinggal klik pengumumannya disini Nah nanti akan muncul untuk Lowarnya atau PDF dari Pengadaan pegawai badan layanan Unggung daerah tidak tetap RSUD Dr. Muwadi Informasi tahun 2022 Jadi Ini lowongannya Tidak tiap tahun dibuka ya Jadi teman-teman silahkan bisa Mempergunakan Mempergunakan atau mencoba Untuk mendaftar ya Nah disini bisa melihat Ini dasar kemudian persyaratannya Untuk persyaratannya ada Asli surat lamaran ya Scan jadi untuk mendaftarannya Nanti secara online dan Untuk pendaftaran online-nya besok ya Mungkin nanti besok kita akan ngajari Gimana cara daftarnya Nah disini untuk Berkas lamaran yang harus teman-teman Mengumulkan adalah Asli sketsuran lamaran yang ditujukan kepada Tim pegawai Ketua tim pegawai pengadaan ya BLUD tidak tetap RSUD Dr. Muwadi Ditulis tangan dengan tinta hitam Dan berbahasa Indonesia Dan diberi matri 10.000 rupiah Dan nanti ditanda tangan ya Teman-teman semua Nanti akan ada formanya Kita akan membagikan Kemudian ada pas foto Ukuran 3x4 Dengan background merah Formanya JPG Dan scan Scan ijasa asli ya Nah untuk IPK sendiri Ini minimal 3 ya Bukan surat keterangan lulus Untuk scan kartu Tanda penduduk Ini silahkan teman-teman Ya nanti dilegalisir Kemudian Atau yang asli Mungkin bisa ya Kemudian untuk Usia 18 tahun Kemudian Setinggi-tingginya 35 tahun Kemudian ada surat keterangan Berbadan sehat Kemudian scan STR Kemudian scan SKCK Kemudian ada Surat pernyataan Nanti ada contohnya Kemudian vukti Sertifikat vaksin COVID ke-2 Kemudian bagi Formasi dokter spesialis Ini Surat rekomendasi Dari ketua kelompok Staff medik Kemudian bagi Formasi dokter umum Nanti ada Sertifikat ADLS ACLS Atau PPGD Yang masih berlaku Bagi formasi perawat Ini Asli surat pengalaman Bekerja sebagai tenaga Relawan COVID Selama 6 bulan Dan asli Sertifikat ICU Atau yang lain Ini bisa teman-teman baca Kemudian untuk Analis kesehatan Ini juga Silahkan teman-teman bisa baca Dan untuk Formasi yang dibutuhkan Ini ada Yang pertama Ada dokter spesialis Penyakit dalam Kemudian sebanyak 2 orang Dokter anak Spesialis anak 2 orang Kemudian dokter anestesi Sebanyak 1 orang Dokter mata Sebanyak 1 orang Dokter spesialis jantung Dan mulut darah 2 orang Kemudian dokter spesialis Obstetri dan ginekologi Sebanyak 2 orang Dokter spesialis Ortopedi dan Traumologi Sebanyak 3 orang Kemudian dokter saraf Ini 1 orang Dokter spesialis Onkologi Radialisis Sebanyak 1 orang Kemudian dokter spesialis Parus 1 orang Dokter spesialis Kulit dan kelamin 1 orang Kemudian dokter spesialis Pantologi Anatomi Sebanyak 1 orang Dokter spesialis Mikrobiologi Klinik 1 orang Dokter spesialis Forensik 1 orang, dokter spesialis KFR atau fisioterapi ini 2 orang ya, RHPD dokter spesialis urologi 1 orang dokter umum sebanyak 2 orang teknisi kardiovaskuler sebanyak 3 orang, kemudian perawat terampil D3 ini 34 orang banyak sekali, kemudian perawat ahli 16 orang, S1 keperawatan nurse atau D4 keperawatan nurse 11, 16 orang banyak sekali ya, kemudian ada teknisi transkursi darah, terampil D3 sebanyak 3 orang kemudian analis kesehatan ini sebanyak 8 orang, banyak juga kemudian analis asisten atau taker sebanyak 10 orang, kemudian ada pemimpin kesehatan kerja ahli, ini sebanyak 1 orang untuk waktu pelaksanaannya sendiri untuk, ini bisa untuk pengumumannya sendiri tanggal 6 sampai 11 Oktober dan untuk pengumumannya di website dari RSUD Muardi di rsmuardi.com nanti kita akan memberikan link di deskripsi video ini dan untuk pendaftaran secara online dan upload berkas ini dari tanggal 8 sampai tanggal 13 jadi mulai besok ya nanti kita akan update lagi untuk pendaftarannya besok pagi kemudian untuk seleksi administrasi dan berkas ini untuk verifikasinya tanggal 14 sampai 17 kemudian penetapan hasil seleksi administrasi ini tanggal 18 jadi nanti pengumuman seleksi administrasi tanggal 18 dan seleksi ya 18 kemudian pelaksanaan tes kemampuan dasar ini tanggal 21 sampai tanggal 22 kemudian untuk pengolahan nilai tes kemampuan dasar tanggal 22 Oktober ya kemudian ada pleno penyerahan hasil pengolahan tes kemampuan dasar ini tanggal 22 dan menetapkan kelulusan tes kemampuan dasar oleh ketua tim pengadaan ini tanggal 25 dan pengumuman akhir nanti tanggal 25 kemudian pelaksanaan tes kompetensi bidang tahun 26 dan sampai dengan 2 November kemudian pengumuman seleksi hasil tes kompetensi bidang ini tahun 7 kemudian pemeriksaan kesehatan tanggal 8 dan 9 kemudian pemeriksaan psikologis tambahan 10 kemudian pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan pegawai BNUD tanggal 21 November 2022 dan pengangkatan pegawai BNUD tidak tetap dan penyerahan eskal tanggal 1 Desember 2022 dan laporan pelaksanaan pegawai BNUD tidak tetap ini oleh Gubernur Jawa Tengah tanggal 2 Desember 2022 dan untuk perubahan jadwal nanti bisa teman-teman lihat di pemeriksaan pemeriksaan rsd.muwadi atau di website dari rumah sakit muwadi dan waktu pendaftarannya ini silahkan tontonan nanti bisa mengunjungi website di rekrutmen.rsmuwadi.com tanggal 8 nanti kita akan memberikan linknya aja di deskripsi nanti besok aja kita akan membahas mulai rekrutmennya ini dibuka tanggal 00 ya nanti malam sampai dengan tanggal 13 kemudian tanti secara pendaftaran silahkan teman-teman sebelum masuk ke pendaftaran maka silahkan wajib mempunyai alamat email aktif karena aktifasi nanti melalui email kemudian tahap selanjutnya pertama teman-teman harus masuk ke login di website rekrutmen rs.muwadi kemudian silahkan membentuk buat akun dan klik daftar ya nanti ini bisa teman-teman nanti kita akan bahas besok ya silahkan teman-teman nanti bisa update mengikuti kita kemudian nyalakan notifikasinya kita akan membahas besok pagi untuk seleksi administrasi dan verifikasi berkas ini bisa teman-teman membaca sendiri kemudian pelaksanaan ini untuk ujian seleksi ada tiga yang pertama ada tes kemampuan dasar ini ada tiga tes kemampuan bangsaan inteligensi umum kemudian karakterisi pribadi kemudian pelaksanaan ujian TKD ini Jumat sampai Sabtu 21.22 dan ini bisa teman-teman juga harus mencetak untuk kartu tesnya di rekrutmen.rs.muwadi nanti kita akan bahas kemudian hasil kemampuan dasar nanti juga akan diunggulkan di rekrutmen.rs.muwadi.com kemudian tes kemampuan dasar ini juga ada tes tertulis praktek dan wawancara nanti untuk jadwalnya bisa teman-teman lihat di website rs.muwadi.com dan untuk pengumuman hasil seleksi nanti juga teman-teman bisa dibaca disini ya nanti disusup dengan nilai tertinggi dan terendah dan ini nanti ya teman-teman ya untuk lain-lainnya juga ini bisa teman-teman lihat ya dan tanpa biaya apapun jadi teman-teman silahkan untuk lebih berhati-hati jika apa namanya dimintai uang ataupun yang lainnya dan silahkan teman-teman untuk mengupload atau memberikan apa namanya data yang benar ya karena nanti untuk data dokumen palsu nanti akan dinyatakan gugur atau tidak lulus dan untuk website muwadi ini bisa teman-teman lihat ya dan untuk ini adalah contoh surat lamarannya jadi teman-teman silahkan pakai surat lamarannya yang sudah disediakan ini sebagai contoh dan nanti tulis tangan ya ini contoh jadi teman-teman jangan pakai untuk yang surat lamaran yang pribadi kemudian selanjutnya next ini ada surat pernyataannya ini surat pernyataan bisa nonton lihat juga dan nanti bermaterai 10 ribu dan silahkan teman-teman download untuk lowongannya di rumah sakit muwadi dengan mengklik di sini nah mungkin cukup sekian saja untuk informasi lowongan di rumah sakit muwadi Surakarta atau Solo dan untuk lowongan pendaftarannya nanti kita akan share untuk besok pagi dan mungkin cukup sekian saja informasi kali ini supaya informasi yang kita berikan ini bermanfaat dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini nyalakan notifikasinya dan juga jangan lupa share ke teman-teman karena ada posisi yang dibutuhkan di sini dan cukup sekian sampai jumpa di video kejalanan see you next video bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati